hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kegiatan dari Petasbatan nah oke sekarang saya akan membagikan video yaitu saya mau tari rumput di di ladang guys jadi sebelum tari rumput eh pertama-tama harus mengasah arit atau diungkal biar aritnya itu tajam juga dan pertama aritnya dibasahi dengan air nah sini jangan lakukan diungkal biar sampai benar-benar tajam setajam siret dan untuk mengetahui arit ini juga tajam tes itu seperti ini dirapai dengan jari ini rasanya sudah cekrik-cekrik gimana ya pokoknya itulah kalau dirasa sudah tajam sudah bisa untuk tari rumput ya karena ini mencari rumputnya di di bawah jagung jadi harus jelas-jelas tajam ya setelah petas uh hmm oke sekarang kita let's go ini sudah tajam kita leguh cari lubutnya ini jagungnya guys sudah sekitar 50 cm dan juga sampai 1 cm tapi kalau jagung itu tidak bisa tumbuh maksimal karena memang gurma atau rumput guys itu saya biarkan saya biarkan guys tidak saya semprot karena memang sekarang saya itu musimnya musim kemarau kalau rumputnya disemprot nanti untuk pakan ternak itu bingung guys jadinya rumputnya dibiarkan tumbuh tumbuh subur guys ya bergorban jagungnya tidak bisa tumbuh maksimal karena memang digerak ukat oke langsung saja kita lihat rumputnya dulu guys lokasinya di tengah itu rumputnya sangat tinggi sekat ini guys ini yang sebelah timur dan ini tanam jagung kalau rumputnya itu dibiarkan tumbuh guys itu tidak bisa maksimalkan jadi kalau untuk petani jagung kalau tidak punya ternak ya mending mending gulmanya itu segera disemprot pada saat umur 20 hari atau sampai 30 hari itu guys itu sudah harus disemprot 15 hari sampai 20 hari guys itu saat 25 tumbuh daun 4 daun 5 itu harus segera nyeprok ini ini rumputnya sangat-sangat-sangat-sangat gembel guys karena memang rumputnya sengaja dibiarkan tubuh ini tiga galur mungkin sudah bisa dapat satu karukis tuh lihat rumputnya rumputnya tingginya kisaran 50 cm sampai 60 cm sampai 60 cm mantap tuh 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 guys oke rumputnya rumputnya tingginya satu tunggul gila-gila ini jagungnya di kuyuk suket oke sekarang saya mau ngarit kita pilih-pilih yang tinggi rumputnya habis semuanya tinggi rumputnya nah ini sudah pesih tinggal beribung airan dan di kubuk nanti akan tumbuh subuh guys tapi tetap tidak bisa maksimal karena memang dari kecil sudah di di dirubung apa itu gulma tuh rumputnya ampuh oke ngarit dulu ngaritnya harus berhati-hati guys karena bahwa batang jagung itu masih sangat muda itu kalau terkena tulisan arit nanti bisa patah ya kita bisa menarik ini 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 penyemprotan gulma guys kalau tanam masyagung itu kita melihat ukuran daun biasanya itu umur 15 hari itu daunnya gulma ini sudah tahun 4 itu saat penyemprotan gulma ini memang disengaja biarkan rumputnya biar tumbuh subur dan untuk untuk pengaritan guys nah terus ini ini jagung ini ada tiga nah kalau ada yang kecil itu sikat aja sikat dibiarkan yang besar-besar ini biar tumbuhnya itu maksimal untuk yang jagung yang besar dan yang kecil jadi yang kecil itu sikat angkat dan juga kalau ada yang bule yang mungkin ada yang bule terlihat ini nah ini bule ini disikat aset karena menggantung pertumbuhan yang lemah oke 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 saya beritahu untuk jagung ini ini kan dua besar-besar oke seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini pokok yang tumbuhnya itu besarnya sama itu dibiarkan kajak nah tapi kalau seperti ini guys nah ini ini yang satu besar yang satu kecil nah yang kecil disikat aja guys nah jadi biar ini saja yang dibiarkan tumbuh dan kalau seperti ini ini kecil kecil disikat nah terus ada yang putih bule disikat tiga dibiarkan satu nah dan seterusnya guys kalaupun kalaupun yang kecil ini tetap dibiarkan tumbuh ini tidak akan bisa menyaingi yang besar guys tidak akan bisa tidak akan utut ini tetap akan kecil dan buahnya pun juga akan kecil guys jadi mending disikat dibiarkan satu gak apa-apa satu gak apa-apa kalau dua besar-besar gak apa-apa kalau tiga besar-besar gak apa-apa guys tapi kalau dua yang satu kecil nah yang sekecil disikat aja pertumbuhannya biar bisa maksimal jadi seperti itu guys ini mantap sekali rumputnya banyak sekali guys oke begitu saja nantikan nanti video saat sudah mendapatkan rumput guys tonton videonya sampai selesai nah oke guys jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bunyikan tombol lonceng guys biar tidak ketinggalan dari video terbaru kegiatan yang waktu so karena saya dua hari sekali selalu update video guys video-video terbaru tentang pertanian peternakan dan kegiatan orang desa begitu sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh